Intro Untuk memenuhi kebutuhan trombosit darah pasien penyakit demam berdarah, PMI Unit Transfusi Darah Majalengka mencari pendonor darah dengan menyambangi beberapa sekolah di Kabupaten Majalengka. Sedikitnya 40 hingga 50 labu trombosit darah diperlukan untuk pasien demam berdarah yang saat ini sedang mewabah. Salah satu sekolah yang dikunjungi oleh PMI yaitu SMK Kesehatan Bakti Husada Jatiwangi. Bagi para pelajar sendiri, kegiatan donor darah seperti ini rutin dilakukan di sekolah mereka untuk membantu PMI dalam memenuhi stok labu darah. Sedangkan menurut pihak sekolah, kegiatan donor darah ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu sesama sekaligus memperingati hari kanker sedunia. Sementara itu pihak PMI mengakui permintaan trombosit darah bagi penderita penyakit demam berdarah yang masih dalam perawatan di rumah sakit cukup meningkat. Sedikitnya dalam sebulan dibutuhkan 40 hingga 50 labu trombosit darah untuk penderita penyakit demam berdarah. Sedangkan stok darah sendiri yang ada di PMI Majalengka masih cukup aman, sekitar 300 hingga 400 labu darah yang tersedia. SMK kita itu biasanya setiap 3 bulan sekali kan suka ada PMI datang ke sini. Yang menyambung juga yang peringatnya hari kanker juga. Terbiasa untuk anak-anak kita di SMK Kesehatan Bapak Kesehatan Jada Ketua ini, baik itu bencana ataupun yang lainnya. Sesuai dengan tanggal 15 Februari ini, dengan hari kanker internasional ini, kami merasa terpanggil. Dengan 10 ribu pada tahun ini yang meninggal dunia, barangkali sumbangsi kami dari anak-anak kami ikut meringankan beban, penjagaan kesehatan melalui donor darahnya. Terima kasih sudah menonton!